Nah kita lanjut lagi nih ya, berbicara masalah tentang kunci-kunci penyelamat fitnah. Nah pertanyaan yang berikutnya, apakah benar nih kunci penyelamat fitnah yang selanjutnya adalah tidak bergantung dan berharap pada pemberian orang lain. Karena kita agak sulit juga kalau untuk masalah ini, karena kita kan makhluk sosial nih. Biasanya kita suka berinteraksi sama tetangga, sama temen, sama sahabat. Nah kalau seandainya kita gak boleh bergantung sama mereka, terus kita gimana dong? Ya, bergantungnya sama siapa? Mohon izin Ustaz yang. Kunci penyelamat yang ketiga, yakni bagaimana kita tidak bergantung terhadap manusia. Maka subhanallah ada sebuah riwayat menyebutkan bahwasannya, ketika seseorang mengadu kepada manusia, curhat kepada manusia, mengeluhkan nasibnya terhadap manusia, maka seakan-akan dia mengadukan Allah. Jadi seakan-akan dia mengadukan Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia curhat kepada manusia bahwasannya Allah tidak pernah memberikan rezeki, Allah memberikan dia penyakit, Allah memberikan dia kesusahan hidup. Bagi orang-orang yang menyandarkan kesulitannya, masalahnya kepada sesama-sesama manusia. Maka subhanallah ketika orang tidak bersyukur di pagi hari, bisa dianggap orang tersebut telah mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak se-ekstrim itu. Tadi pertanyaan Mas Fadli mengatakan, kita kan makhluk sosial, pasti ada kebutuhan satu sama yang lainnya. Bahkan dijelaskan oleh guru kita tadi, Habib Uthman, kita punya hak tetangga, kita punya hak orang lain bersama dengan kita. Maka subhanallah yang dimaksud adalah ketika kita terus-menerus menyandarkan nasib kita terhadap orang lain. Ada memang orang yang kayak jadi parasit gitu ya, yang kayak menjadi dia hanya menjadi beban hidup orang lain. Dia tidak mau bekerja sendiri, dia hidupnya hanya dari meminta-minta, dia hidupnya bergantung terhadap saudaranya. Apalagi nih teman-teman sekalian, ada pemuda yang bergantung daripada warisan orang tuanya. Maka subhanallah bergantung daripada warisan, bergantung daripada tetangga, terhadap kakak sendiri, maka itulah yang dilarang di dalam agama kita. Al-Quran memberikan keterangan ketika diturunkan surah Al-Insya Allah, di akhir surah menyebutkan, وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبَ Hanya kepada Allah kita mengadu, hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita bersandar. Bahkan tidak sah solat kita kalau tidak membaca surah ini. Al-Fatiha, إِيَّا كَنَعْبُدُوا وَإِيَّا كَنَسْتَعِينُ Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya, sesama manusia kita punya kewajiban membantu. Sesama manusia kita juga punya hak akan diperlakukan sebagai manusia. Namun bukan berarti, semua masalah kita kita sandarkan terhadap manusia. Maka Allah pun menegur orang-orang yang mengadukan dirinya hanya kepada manusia, dan tidak kembali kepada Allah SWT, seakan-akan dia meremehkan Allah. Seakan-akan dia mengadukan Allah. Allah memberi saya penyakit, Allah tidak memberikan saya rezeki, Allah memberikan saya kesulitan, maka dia harusnya kembali kepada Allah SWT. Ada kalimat dalam Al-Quran lagi, اللَّهُ سَمَدُوا Hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah tempat mengadu. Lalu bagaimana mungkin kita mengadukan diri kita, terhadap manusia. Teman-teman sekalian, jamaahnya diberikan Allah SWT. Kita sebagai makhluk sosial, memang dalam Al-Quran disebutkan, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِذْمِ وَالْعُدُوَانِ Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau tolong menolong itu sebagai makhluk sosial masih boleh. Tapi asal jangan kembali kepada manusia setiap ada masalah. Bukan kembali kepada Allah SWT, agar terhindar daripada fitnah. Nah yang gak boleh itu adalah menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Menggantungkan hidup, apalagi gak mau kerja, minta-minta. Males. Ada yang begitu Ustaz Syam, kena? Oh enggak, kalau ada di sekitar kita sih insya Allah. Insya Allah gak ada ya. Tapi di luar, ada insya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kirain kagak ada. Ini kita udah membahas tiga nih, bicara masalah tentang kunci-kunci penyelamat fitnah. Ya tadi yang pertama adalah memaafkan kebodohan orang lain. Terus kita juga jangan sampai merusak hak orang lain. Terus tadi disampaikan Ustaz Syam juga bagus juga ya, jangan sampai bergantung pada orang lain. Buat yang lanjutnya Abib Muhammad ini masih banyak gak di pembahasan kita nih? Ada. Ada? Ada. Yang berikutnya? Panjang urusannya. Panjang urusannya. Kirain dulu mau ngasih tau lagi, bocoran ya, oh ternyata belum. Belum. Masih banyak yang kita mau bahas. Oh kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana nih ya. Kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax